Oke, selamat pagi, Sampurasun, ya mahasiswa, mahasiswa MPI yang saya ceritakan, yang saya menekan. Nah, untuk selanjutnya, di sesi ini saya akan demokan bagaimana kita membuat berbagai produk menggunakan adonan puff pastry. Kalau sebelumnya, saya sudah demonstrasikan bagaimana kita membuat kiss yang menggunakan adonan atau short crust dough, atau pie dough, atau patin dough, yang menggunakan filling, kemudian ada royal. Nah, di produk yang menggunakan puff pastry ini, kita akan membuat satu sausage, ya, sausage roll, kemudian menggunakan puff pastry. Kemudian ada juga yang akan kita bikin adalah curry puff, yang menentukan bagaimana puff pastry yang sudah kita bikin, kemudian chicken curry yang sudah kita bikin. Begitu kita bungkus chicken curry ini dengan puff pastry, puff pastry memberikan rasa yang unik, garing, dan ada rasa asin dan gurih, ditambah dengan filling yang baik. Maka akan menghasilkan satu produk dari variasi puff pastry yang baik. Oke, untuk sausage, kita bisa menggunakan sausage yang mini, ya, atau yang seperti ini, ya, ini kurang lebih ada 7 cm, ya, saya akan potong-potong dulu bagian ujungnya supaya menarik pada saat sudah dibikin. Ya, baik, ini sausage sudah siap, kemudian persiapan apa lagi yang harus kita latihkan adalah puff pastry, ya, puff pastry ini yang sudah siap pakai. Oke, berapa ketebalan puff pastry untuk satu sausage ini, ya, kita akan bungkus dengan puff pastry dengan ketebalan adonannya kurang lebih 4 mili. 4 mili, kalau terlalu tebal, terlalu gemuk, ya, terlalu tipis, ya, kemungkinan pecah. Nah, saya akan garing sedikit. Ya, maka ketebalan yang ada di sini kurang lebih 3 mili. Oke, kemudian persiapan apa lagi yang harus kita lakukan adalah sheet pan yang akan kita gunakan, kemudian lakukan greasing. Untuk greasing kita tidak perlu blab, tidak perlu banyak, tipis saja, karena puff pastry ini sudah banyak mengandung fat. Baik, ini saya akan gunakan sausage yang ukuran di sini adalah 6,5 cm. Nah, saya akan bungkus dengan adonan puff pastry ini dengan 7 cm untuk pembungkusnya. Oke, puff pastry sudah siap, sudah siap potong. Sekarang tinggal bagaimana kita menggulung. Ada kalanya untuk egg wash kita bisa tambahkan ada sedikit flavor dengan sausage ini cocok sekali kalau kita bisa menggunakan mustard. Ya, mustard kita bisa tambahkan ke polesan telur atau dipoleskan ke adonan, baru diletakkan sausage di atasnya. Untuk menggulung sosis dengan puff pastry ini, saya akan potong. Di sini saya akan potong kurang lebih 11 cm. Kalau kita terlalu pas menggulung adonan ini ujung ke ujung ketemu, kemudian dilebihkan sedikit. Ini ada kemungkinan pada saat pemanggangan, dia lepas puff pastry ini. Karena karakter dari puff pastry akan terjadi penciutan selama pemanggangan. Oleh karena itu, saya akan lakukan overlap. Adonan ini akan berputar sambil saya tambahkan kelebihannya kurang lebih 3 cm. Nah, ini akan memungkinkan pada saat terjadi pengembangan, sausage tidak lepas. Ya, jadi saya lebihkan. Belum seperti ini. Kemudian, ujungnya ini saya akan letakkan di bawah, dijepit sama adonan, supaya pada saat pemanggangan, dia tidak terbuka. Otomatis karena sifat puff pastry akan terjadi pengembangan, maka di sini diperlukan ada lebih adonan, tidak saling ketemu begini, tetapi harus cukup untuk bisa mempertahankan bentuknya. Kalau kita menggunakan puff pastry, setiap produk yang menggunakan puff pastry, kita harus berikan kesempatan resting time. Itu hal yang mutlak kita lakukan. Kalau tidak, misalnya seperti ini, saya sudah simpan isi pan, langsung di-bake sekarang. Itu kemungkinan untuk lepas lagi, itu lebih banyak. Oleh karena itu, perlu kita istirahatkan puff pastry ini sebelum dipanggang, at least 20-30 menit. Itu cukup untuk resting time-nya sebelum dilakukan pemangganan. Kemudian, ini akan kita panggang, tapi terlebih dahulu dengan jendela waktu yang cukup, 20-30 menit. Sebelum itu, saya akan oles dulu. Kita bisa berikan egg wash dua kali, di awal, kemudian didiamkan 30 menit. Kemudian, nanti kalau, bila perlu, kita tambahkan egg wash untuk memberikan warna yang lebih baik. Kemudian, sebagai garnis-nya, kita bisa kasih garnis gunting seperti ini. Ini harus kita istirahatkan kurang lebih 20-30 menit. Oke, setelah itu, setelah itu, siap dipanggang dengan oven 200 derajat di awal. Kemudian, setelah 20 menit, kita turunkan sumber ovennya ke 180-190. Tinggal memberikan warna dan pengeringan yang optimal. Oke, sausage roll yang tadi sudah kita buat. Kemudian, ini sudah terlihat di hadapan saya, ini, sausage roll yang sudah matang, dengan warna yang bagus, golden nice color, dengan tingkat garing, kekeringannya yang bagus. Nah, ini adalah sausage yang tadi secara utuh, kemudian ditutup dengan park pastry. Ini, sausage yang dibagi dua. Nah, khas dari park pastry adalah karena dia ada pengembangan, sehingga bentuknya, misalnya seperti ini, menandakan pada saat kita meletakkan seam-nya, seal-nya di lapisan lipatan bawahnya betul-betul harus di-open, harus ditekan dengan bagus, sehingga dia posisi dekorasinya tetap berada di atas. Nah, ini khas dari park pastry seperti itu, ada bagian-bagian yang lembang, ada kemiringan, jadi sebelum dipanggang, kita pastikan bahwa shield-nya itu ada di betul-betul di bawah. Karena pada saat transporting ke oven, bisa saja goyang, kemudian ada sedikit pergeseran. Baik, ini sudah cukup garing, ya, dengan warna yang bagus, punya, apa, tingkat kekeringannya yang bagus banget ini. Garing, ngeprol, menandakan pak pastry yang bagus. Nah, enak banget. Selamat mencoba, hatu nohon. Selamat mencoba. Selamat mencoba.